Jadi gimana menurut kalian? Asik ya? Hai, gue Wisnu Komoroda. Selamat datang kembali di channel gue. Dan kali ini gue lagi di acaranya. Ya, ini lagi di Central Park di Jakarta. Dan Samsung lagi mendisplay berat-berat barunya, yaitu A-series. Kita lihat kayak gimana produknya. Dan gue juga akan melakukan kampanye dan penisitan gadget di sini. Jadi tungguin aja. Eh, itu, itu, itu. Bandungin. By the way, lihat deh. Perekamnya pakai ini loh. Saya pengkhianat ya. Galaxy A7-nya, kayaknya udah nggak perlu takut lagi kalau hujanan sih. Jadi mulai sekarang kayaknya bisa ada jasa baru. Itu ya, itu adalah cuci handphone. Dan ini, by the way, semua A-series bisa. Jadi sampai A3 juga bisa. Yang ini, mau coba? Ini, wuuuuh. Bagi pakai A5, A7 gitu. Nggak berani gue. Ya, ya. Handphone saya kalah apa? Lebih mahal sih, cuma kalah. Sedih banget. Udah lama nggak ketemu Kak Wisnu sama Kak Divi. Sedih banget. Lu harus terserah belajar mau? Iya. Wah, bakal rame nih vlog gue. Eh, waktu itu ada yang nanyain aku. Katanya kapan ada di vlognya Kak Divi sama Kak Wisnu lagi? Kalau ngapain sih di sini? Kimpidi ya? Oh, mau beliin aku handphone ya? Samsung. Kalau masih punya pacar nggak dikasih. Kalau pacarnya bisa dimasukin dompet? Nggak. Ini bisa dicelupin di aquarium manapun. Wah. Ada ikan ke langkanya juga. Iya, nggak minat ya nyelupinnya kalau ada ikan ke ranahnya. Selama di bawah nggak ada jamret, ini nggak akan hilang. Dan nggak akan mati ya. Handphone gue lebih mahal dari ini, tapi nggak berani gue nyelupin. Kak Wisnu lagi nyari kecebong. Wah, ini efektif loh buat nyari kecebong ya. Airnya bersih ya. It's nice. Sampai A3 bisa ya? A3 bisa. A3 bisa. A2 bisa ya Pak? A2 baterai ya Pak? A2 baterai ya Pak? A2 baterai ya. Jangan lupa apa Pak. Jangan lupa apa. Kita sudah sampai di lokasi uji nyali. Doakan saya ya. Ini bilik cinta nggak sih? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kak, iya om. Iya om. Iya om. Nggak itu emang asinnya gitu? Iya om. Iya om. Iya om. Iya om. Rasanya apa? Ada udah nyobain di dalam, gimana kualitas low-light kameranya, kamera depannya itu keren banget, dan... Bisa nyala-nyala ya? Ya, bisa nyala-nyala juga. Apanya nyala? Tadi udah bisa tekan gitu. Oh iya, kualitasnya terang. Dan worth it banget sih buat yang suka selfie di tempat gelap ya. Meskipun agak kurang jelas juga tujuannya apa selfie di tempat gelap. Tapi kalau misalkan datang ke acara konsen atau apa, kalau buat selfie sih bisa. Benar, benar, benar. Worth to buy. Subscribe ya. Bismillahimoro. Youtube.com. Bismillahimoro. Iya, aku, aku belum promo. Enggak. Oke. Kameranya bagus, mas. Iya. Oh iya. Dada mas. Yang ini vlog saya. Kali ini gue sudah bersama dengan Divi di belakang kamera dan juga sang penyihir siluman ular putih dan yang cantik mematikan. Gini. Dan di video ini gue pengen kampanye gadget Galaxy A Series yang tadi udah gue liput bersama Divi dan separohnya bersama Mumu. Karena kebetulan dia datang di tengah-tengah. Lima alasan kenapa kalian sebaiknya beli Samsung Galaxy A Series. Gue gak mau misahkan antara A3, A5, dan A7 ya. Tapi gue jadikan A Series jadi kesatuan. Karena tadi pas launching juga perbedaannya agak tipis sebenarnya. Alasan pertama, semuanya udah pake Super AMOLED layarnya. Jadi layarnya keren banget. Layarnya brightnessnya oke banget. Karena AMOLED juga ya beda dengan LED biasa. Dan yang paling gue suka adalah masalah ketahanannya. Karena itu udah dilapisi juga dengan Corning Gorilla Glass. Jadi tahan banget. Layarnya cerah dan mulus. Dan tau kata temen gue yang kemarin tuh, layarnya lembut. Lembut? Gue bisa lembut? Lembut. Alasan kedua, Exynos itu sebenarnya power efisiennya bagus banget. Apalagi di A5 ya, itu pake yang konstruksinya 14nm. Jadi udah pasti efisien banget dari dayanya. Jadi meskipun baterainya cuma 3000 mAh untuk A5. Dan 3600 mAh untuk A7. Tapi menurut gue bisa lebih dari itu. Atas battery life-nya. Karena ya itu dia, chipsetnya itu sangat-sangat power efisien. Dan alasan ketiga, adalah desainnya. Jujur, gue suka banget desainnya. Momo juga tadi bilang suka banget sama desainnya. Iya, aku suka. Untuk desain dan bodybuild yang kayak gitu. Harganya menurut gue malah kali ini Samsung melakukan handphone yang agak terjangkau ya jatuhnya. Gue gak bilang murah juga. Tapi gue bilang terjangkau. Dengan harga 4 juta, 5 juta, 6 juta. Itu menurut gue relatif terjangkau dibanding handphone Samsung yang lain. Bodybuildnya bagus banget, serius. Tipis. Langsing. Wah, seksi banget deh pokoknya tadi mbaknya. Yang tadi yang A7 lebih gede ya kayak. Apa? Yang A7 lebih gede ya. Iya, A7 tuh lebih gede. Kamu lebih suka yang gede apa yang kecil? Yang kecil, karena bisa buat nyampe. Oke, dan alasan keempat. Alasan keempat, karena ini waterproof dan juga dustproof. Jadi anti debu dan anti air. Tadi udah gue buktiin dengan itu anti cipratan-cipratan air dan juga direndem gak apa-apa. Dan alasan kelima, ini menurut gue kayak penebusan dosa dari S7 Edge ya. Karena S7 Edge itu adalah handphone paling premium, paling mahal. Tapi kok belum Type-C gitu. USB-nya memang masih belum Type-C. Sedangkan yang ini, A3, A5, dan A7 sudah Type-C. Dan OTG juga support. Jadi menurut gue, ini kayak penebusan dosa sih. Dan untuk penelitian gadgetnya, yang pertama itu materialnya memang bagus. Tapi malah membuat bodi belakangnya itu jadi fingerprint magnet. Gue mau kategorikan Samsung Galaxy A series itu sebagai handphone yang manja. Jadi kalau kalian tangannya kotor, megang itu, itu akan keliatan banget fingerprint magnetnya. Ya, jadi keliatan banget di bodi belakang. Dan menurut gue itu adalah hal yang kayaknya harusnya gak terjadi sih di handphone dengan kategori harga segitu dan dengan fitur yang sekeren itu. Dan hal yang kedua adalah karena prosesornya Exynos, ya jadi fokusnya adalah di power efisien, bukan di fast performance. Mungkin kalau di compare dengan Snapdragon, kualitas di saat untuk performance tingkat tingginya mungkin agak sedikit lebih di bawah. Jadi buat orang-orang yang suka dengan fast performance, dengan performance yang gahar banget, menurut gue kayaknya handphone ini gak cocok untuk kalian. Dan yang ketiga adalah pas saat di low light. Gue akui di saat di low light kameranya itu untuk foto bagus banget. Terutama kamera depan. Tapi untuk saat bikin video, kayaknya gak ada ya kalau di saat kondisi low light. Karena kualitasnya ya sangat-sangat jadi drop banget. Jadi kalau kalian yang suka foto-foto lagi pas konser gelap, menurut gue oke. Tapi kalau untuk bikin video di tempat yang agak low light, agak gelap, gue sangat-sangat tidak merekomendasikan. Bawa lampu aja sih mending. Bawa kamu aja kan, kamu terang bersinar. Dan untuk yang keempat dan kelima, jujur gue belum dapat penistaannya. Jadi kalau kalian ada masukan kayaknya apa sih poin yang bikin orang sebaiknya gak beli Samsung Galaxy A Series? Coba tulis di komen ya. Oke, itu tadi adalah video mengenai curhat gadget gue untuk Samsung Galaxy A Series. Dan jadi kalau menurutmu gimana handphonenya? Aku. Aku suka yang tipis, yang kecil tadi aku bilang. Harganya juga sangat terjangkau. By the way, kalau ada orang yang ngeliat kita, pasti bohannya mau ngerek. Iya, bener ya. Bener ya. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget silahkan di-share, gue gak akan tolak. Dan kalau kalian ada feedback apapun silahkan tulis di komen. Oke, question of the day nya. Gimana pendapat kalian? Apakah bagus atau enggak? Jadi silahkan tulis di komen. Mr. Guberno pamit. Dadah. Oh, aku.